Intro Seperti inilah suasana keseharian di pondok pesantren Hidayatullah yang berada di Kenten Laut, Banyuasin, Sumatera Selatan. Senandung lantunan ayat suci Al-Quran selalu terdengar dari para santri dan santriwati. Tidak seperti kebanyakan pondok pesantren lainnya, pondok yang saya temui kali ini khusus bagi anak-anak yang kurang beruntung dalam hidup mereka. Beberapa mereka yang tidak mempunyai orang tua yang lengkap, tidak ada ibu dan tidak ada bapak, dan ada juga dua-duanya. Ada juga orang-orang yang orang tuanya ibunya bapak yang terpisah. Ada juga yang santri kita yang selama belajar dari sini masih lengkap orang tuanya, yang kemudian dalam beberapa tahun kemudian bapaknya meninggal. 16 tahun sudah pondok pesantren ini berdiri, dan selama itu pula Ustadz Amir mengabdikan dirinya sebagai pengasuh. Di tempat inilah dia membantu anak-anak malang ini tanpa pamrih sedikitpun. Pendengar dan pemirsa RRNet disinilah di pesantren pondok Hidayatullah, tempat para santri yang berasal dari kaum duafa, orang miskin, dan juga anak yatim piatu menuntut ilmu agama dan juga ilmu pendidikan. Seperti apa, keseharian mereka, kita akan coba lihat langsung. Assalamualaikum. Adek-adek lagi apa ini? Lagi ngaji. Adek ini siapa namanya? Tatan. Tatan berapa tahun? 10. 10 tahun. Tatan orang tuanya di mana? Tidak tahu. Tidak tahu orang tuanya? Di sini sudah sejak berapa lama? Setahun. Jadi memang orang tua sampai sekarang belum tahu ada di mana? Belum. Dan ini adalah salah satu contoh santri yang ada di santri Hidayatullah. Mereka tidak tahu sama sekali orang tuanya ada di mana, dan disinilah tempat mereka untuk menggantungkan hidup. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Tatan adalah salah satu dari sekian banyak santri di sini yang tidak pernah mengenal kasih sayang dari orang tua. Sejak dilahirkan, Tatan tidak pernah melihat wajah ayah dan ibunya. Sekitar satu tahun lalu, bocah kecil ini diantar oleh salah seorang warga yang tidak tega melihatnya hidup sebatang kara. Ada rasa rindu tidak sama orang tua? Ada. Gimana rasa untuk melawan rindu itu, gimana caranya menghadapi rasa rindu itu? Harus sabar, weh. Gerinduan mendalam terhadap sosok orang tua tidak hanya dimiliki tatan. Kakak beradik, Selva dan Selvi pun merasakan hal yang sama. Ayah mereka sudah meninggal sejak beberapa tahun lalu. Sementara sang ibu bekerja sebagai tukang pijat di kampung yang menghasilannya tidak menentu. Beban hidup yang begitu berat membuat sang ibu harus merelakan mereka ke pesantren walaupun dengan jalan berliku. Biasa sendiri kan pertama mau masuk pondok di Moraenim. Nah, kata nelpon ke ibu pemimpin Moraenim. Tanya-tanya cuma sikok diterima. Nah, jadi tidak jadi ibu aku nyari itu yang sekolah di Palembang ini. Temulah ke imam. Hidup jauh dari kasih orang tua bukan hal yang mudah bagi anak seusia mereka. Saat rindu menghampiri, Selva dan Selvi saling menguatkan satu sama lain. Membuat origami adalah salah satu cara mereka untuk menekan rasa rindu terhadap sang ibu. Kegiatan Pondok Pesantren Hidayatullah dibantu oleh belasang. Kegiatan Pondok Pesantren Hidayatullah. Ahmed dan Egy adalah contoh relawan yang rela mengorbankan waktu mereka untuk mengasuh para santri. Selama 10 tahun lebih mengabdi, mereka tahu betul apa yang dirasakan oleh para santri. Ada juga yang curhat, ada yang katanya rindu dengan orang tua. Saya pernah mengalami Mondok jadi tahu. Ada yang rindu, ada juga santri yang belum pernah ketemu dengan orang tuanya. Bahkan tanggal lahir saja, lupa. Kalau ceritanya itu ya tentang orang tuanya. Ya karena kata-kata kebanyakan sih ada berapa itu yang susahkan ekonomi. Ketika itu saya nasihat sedikit tentang adik-adik, tentang seorang ibu. Maka di situ mereka curhat lah. Dan di situ mereka nangis tersegan-segan. Dan saya ikut juga ikut nangis. Itu yang bikin saya terharu kadang melihat adik-adik yang seperti itu. Kondisi Pondok Pesantren Hidayatullah memang cukup memprihatinkan. Para santri harus terbiasa tidur di tempat yang sempit dan panas. Untuk satu kamar berukuran 3x4 meter bisa diisi oleh 7 hingga 8 santri. Meski demikian kondisi ini tidak sedikit pun membuat mereka mengeluh. Di tengah keterbatasan, mereka justru semangat untuk bekerja. Membuat tahu adalah salah satunya. Sejak pukul 3 pagi mereka sudah sibuk mencuci kacang kedelai. Menggiling, merebus, mencetak, dan kemudian menjual tahu ke warga sekitar. Sementara di siang hari, sebagian santri lainnya menanam sayur untuk makan mereka sehari-hari. Dan setebihnya mereka jual untuk memenuhi kebutuhan pondok. Merasakan secara langsung suasana Ramadan di pondok pesantren Hidayatullah mengajarkan saya banyak hal. Kasih sayang terhadap orang tua, sabar, ikhlas, dan rasa syukur atas nikmat ilahi adalah kesan yang saya petik dari kehidupan para santri. Rasulullah bersabda, aku dan orang yang mau menanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat. Jadi ada jaminan kalau di akhirat ingin dekat dengan Rasul, maka di dunia dekatlah dengan yatim. Seterusnya ada hadis, rumah yang paling disukai Allah adalah rumah yang di dalamnya ada yatim yang dihormati. Dan rumah yang paling dibenci Allah adalah rumah yang di dalamnya ada yatim yang disiasiakan. Karena itu di bulan ini, siapa yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, dekatlah dengan anak yatim. Bantu pendidikannya, paling kurang usap kepalanya penuh kasih sayang sebagai bagian dari rasa kecintaan kita kepada anak yatim.